Dan kita sekarang di studio ditemenin barengan sama seorang musisi yang nyanyiin lagu yang satu ini nih Kita udah sering dengerin di masing double A.O Udah bosen apa belum denger lagu sendiri? Gila men, kita punya seorang Ami winner right here Anugerah musik Indonesia, pemenangnya kita punya Kunto Aji Album of the year Such a big year for you, 2019 Dan sekarang udah masuk ke tahun 2020 Sebelumnya, di awal 2019 Itu kan pasti udah punya ekspektasi Dan udah berakhir 2019nya, apakah sesuai dengan ekspektasi? Lebih sih, lebih dari ekspektasi sih Alhamdulillah Ya Alhamdulillahnya Ami, lo memang udah menang Ami Terus juga lo udah bikin sebuah konser yang keren banget You made the experience gitu kan Ngebikin semuanya pada nangis Lo dalam konser, lo disuruh meditasi men Lo disuruh duduk Tarik nafas lo Lo harus inget nafas lo Men, such an amazing experience men I watch it and I cry bro How long was the planning man? Yang kita pengen tau adalah lo planning itu udah berapa lama kayak Untuk bisa meroll out itu semua Apakah di awal tahun lo udah bikin dulu Atau mungkin itu cuman ya lo lakukan aja what you felt? Atau gimana? Sebenernya kita bikin ini persiapan tuh udah setahun lebih sih Udah setahun lebih cuman memang Kemarin tuh ada aja halangannya ada aja Jadi sempet yang kita mau awal tahun Terus ada pilpres kan Iya Terus pilpres puasa Iya Jadi sempet mundur-mundur Tapi ternyata disitu justru Memang udah jalannya begitu Jadi setelah itu kita ngeluarin kan yang film biru Ya experience ya Akhirnya yang tadinya tidak ada di konsep di whole show-nya Akhirnya malah jadi main course-nya gitu Bahwa gue disitu kan gak ngomong di konser Gue sedikit sekali ngomong gue cuman Ya bener-bener apa kali doang lah Bahkan cuman di tengah sama ending doang gitu Yang membawa acaranya adalah jadinya mas Aji Mas Aji-nya gitu ya Jadinya kita membuat terinspirasi dari psikoterapi gitu Jadi kita bikin Pertunjukan ini seperti pertunjukan psikoterapi aja Oke Respon orang-orang yang setelah nonton course-nya lo Apa nih yang masih lo inget kayak Makasih banyak mas Aji-nya Mas Kun gimana-gimana Ada gak bu? Ya Alhamdulillah sih responsnya banyak yang positif Tapi juga Ada juga dari temen-temen kayak iga Ah gue ngerokok aja di luar gitu Kalau temen-temen malah kayak ngerasa Aduh gue gak mau nangis-nangis Lo mau bikin gue nangis Tapi menurut gue kayak Ya gak apa-apa Gak apa-apa juga kan Karena gue bikin Mantra-mantra live plus-plus kemarin kan memang Gue yakin gak semua orang akan Masuk ke Area itu Akan Mau menelanjangi dirinya di saat konser Ada beberapa yang memang Mereka cuma pengen nikmatin musik gitu Dan itu Menurut gue fair enough gitu Gue berusaha Kita berusaha untuk memuaskan semua orang tapi Akan gak Gak akan bisa sampai segitu Jadi Ya udah mau yang nikmatin musik Kita kasih 100% musik dan visual gitu Tapi kalau yang datang membawa masalah yang memang Beberapa ada yang Gue dengerin album ini tiap hari mas gitu Kalau lagi down Dan disini Gue pengen itu ada extendnya gitu Ini gak cuman sekedar lo dengerin Tapi disini ada experience yang gue baru Wow Ini berarti pencapaiannya udah tinggi banget nih Maksudnya kalau lo ngasih standar Standar itu udah tinggi banget nih sekarang You want album of the year Lo bikin konser yang menyentuh hati Sebagian besar fans lo yang nonton kesana Mungkin mayoritas semua pada gitu kan Buat seorang musisi ini berat banget nih Maksudnya dari set level ini Lo mau naik lagi ke atas Mau kemana Pertanyaannya 2020 nih Lo mau ngapain lagi nih Iya itu dia Apa langsung Ah udah gue pensiun aja nih udah terbaik Gimana gimana Kemarin waktu bikin album kedua Istilahnya gue ngerasa bahwa album kedua nih Beban kan Karena ada album pertama gitu Gue nothing to lose lah Pokoknya gue kembali ke titik nol Untuk yaudah bikin aja Bikin aja album gitu Karena nanti lewat album kedua Pasti lebih santai Ternyata gak men Tergiasa makin pressure nih Lalu album kedua keluar Kelar Kelar ajir tambah pressure Tapi Karena gue sudah Sempet dua album ini Merasakan itu Pressure bahwa Abis ini mau ngapain lagi tuh Sekarang kayak udah lebih santai sih Atas ini Pasti ada Sekarang kayak kayak Sekarang lebih Ya udah santai aja Kalau belum ada apa-apa Ya gak usah dipaksain untuk bikin gitu Oke Just live in the moment ya Jatuhnya ya Alright Terakhir pesan buat yang lagi mendengarkan Apa nih Any special message Jangan lupa dong Rehat Request terus Oh dik Request Gue kira Jangan lupa untuk rehat Terakhir jangan lupa untuk request Alright Terima kasih banyak udah nonton ke video kita Terima kasih banyak Ini dia Mas Kun Kunto Aji Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak